Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kelas 9 Gimana kabarnya Semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT Oke hari ini hari Rabu kita berjumpa lagi dalam mapel bahasa Indonesia Ini adalah pertemuan kedua Tetapi materinya untuk hari ini tetap sama yaitu teks laporan hasil percobaan Kalau kemarin kalian belajar dengan busri tentang unsur-unsur Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan dari laporan Teks laporan hasil percobaan Oke sebelum belajar Sebaiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat Berdoa mulai Selesai Untuk pertemuan ini kalian akan dibimbing oleh Pak Carma Untuk itu perhatikan tayangan berikut ini Terima kasih Di dalam bahasa Indonesia itu terdapat slogan yang utama Slogan yang utama adalah Utamakan bahasa Indonesia Lestarikan bahasa daerah Kuasai bahasa asing Baik Baik untuk yang awal yaitu kompetensi dasar Disini kompetensi dasar 3.2 yaitu Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca Boleh juga yaitu Percobaan sederhana Untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan Atau adanya vitamin pada makanan Dan lain-lain Lanjut Untuk kompetensi dasar 4.2 yaitu Menyajikan tujuan Bahan atau alat Langkah Dan hasil dalam laporan percobaan secara tertulis Dan lisan Dengan memperhatikan kelengkapan data Struktur Aspek kebahasaan Dan aspek lisan Sedangkan dari tujuan pembelajaran ini adalah Setelah mempelajari struktur teks laporan percobaan ini Siswa diharapkan memiliki kemampuan Satu Memahami teks laporan percobaan Dan yang kedua Membuat teks laporan percobaan sendiri Lanjut saja Ke Pemateris Mungkin minggu kemarin Kita sudah membahas Tentang Teks laporan percobaan Dari situ kalian Nanti Bisa untuk menyusun sebuah laporan Pak laporan itu apa sih Laporan itu adalah Bukti fisik yang tertulis Yang bisa untuk dipertanggungjawabkan Nah disini Saya akan meneruskan dari materi kemarin Setelah kalian mengetahui Inti dan juga Arti dari Teks laporan percobaan Teks laporan percobaan Selanjutnya kita mempelajari Tentang struktur dan ciri kebahasaan Nah setelah kalian memahami apa itu teks laporan percobaan Dan bagaimana cara mengidentifikasi teks laporan percobaan dari segi isi Sekarang kalian akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi struktur teks laporan percobaan Nah namun Taukah kalian jika di dalam teks laporan percobaan terdapat unsur pembangun Apa saja itu? Baik Disini unsur pembangunnya adalah Satu Ada struktur utama Nah struktur utama itu pada umumnya Teks laporan percobaan terdiri atas dua bagian Satu Pernyataan umum Dan yang kedua adalah urayan Itu yang struktur utama Nah selanjutnya Struktur dengan sistematika penulisan karya ilmiah Itu yang pertama adalah Judul Objek Pelaku percobaan Tempat dan waktu percobaan Tujuan Bahan atau alat Langkah-langkah yang harus dipersiapkan Atau diperjelas Yang selanjutnya adalah Hasil laporan percobaan itu sendiri Yang terakhir Simpulan dan juga Daftar pustaka Nah disini saya akan menyontohkan Teks laporan Nah disini saya akan menyontohkan Teks laporan percobaan Nah di atas sudah tertulis Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Satu yaitu adalah Tujuan Tujuan dari Teks laporan percobaannya Yang disini Percobaan Bertujuan untuk membuktikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal Eksternal itu adalah luar Hal ini akan dibuktikan dengan percobaan yang dilakukan pada tanaman kacang hijau Ingat ini saya menyontohkan ya Nah efek faktor eksternal pada tumbuhan kacang hijau ini dapat mewakili bagaimana keterkaitan atau pengaruh antara faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman Percobaan bertujuan untuk membuktikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal Nah lanjut Faktor eksternal itu pada tumbuhan kacang hijau ini dapat mewakili bagaimana keterkaitan atau pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman Ingat itu yang pertama adalah tujuan Nah selanjutnya yaitu adalah Nah selanjutnya yaitu adalah alat dan bahan Nah apa saja alat yang dibutuhkan dari penanaman kacang hijau tersebut Nah ini satu alat dan bahan yang diperlukan Satu Empat buah biji kacang hijau Yang kedua air secukupnya Yang ketiga tanah secukupnya Yang keempat Empat buah gelas air mineral untuk wadah penanaman Terus selanjutnya yang kelima adalah penggaris Yang keenam adalah kertas untuk menandai atau kertas penomor Ingat setelah tujuan kita langsung menuliskan antara alat dan bahan yang untuk dibutuhkan Nah lanjut setelah kita menyiapkan tujuan ini Lanjut ke langkah-langkah Pak langkah-langkah itu apa? Langkah-langkah itu adalah sama juga dengan struktur yang kalian siapkan setelah mempunyai tujuan dan juga peralatan yang sudah disiapkan Nah disini untuk melakukan percobaan ini berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan Satu menyiapkan wadah gelas air mineral lalu diisi dengan tanah gembur Kedua biji kacang hijau ditanam ke dalam masing-masing wadah yang telah diisi tanah tadi Dan yang ketiga memberikan kode pada wadah tanaman dengan kode A, B, C dan juga DO atau D Langkah keempat yaitu adalah menyimpan tanaman Untuk tanaman A dan B diletakkan di bagian yang terkena cahaya matahari Dan tanaman C dan D diletakkan di bagian yang dapat terkena cahaya matahari Yang kelima Tanaman biji kacang hijau disiram dengan air dengan volume yang berbeda-beda Yang keempat mengamati pertumbuhan tanaman dari hari ke hari Serta mencatat perkembangan ukuran daun Tinggi batang, panjang akar, dan jumlah daun yang muncul pada tanaman Dan yang ketujuh Memasukkan hasil pengamatan dalam tabel pengamatan Itu langkah-langkah Nah, dari pengamatan yang dilakukan Selanjutnya yaitu Pertumbuhan yang dilakukan Selanjutnya yaitu Pertumbuhan batang pada keempat tanaman Mulai perhitungan dari hari pertama sampai hari keempat Ini sebagai contohnya Bisa kalian lihat Itu tabelnya ada hasil Tanaman A, tanaman B, tanaman C, dan DO Dari hari ke hari Kalian bisa memantau dan melihat Hari pertama Tanaman A itu sepanjang 21 mm atau milimeter Dan tanaman B ada 22 mm Tanaman C 12 mm Tanaman DO 41 mm Hari kedua 81 mm Tanaman A Sedangkan tanaman B 82 mm Tanaman C 41 mm Tanaman DO 98 mm Nah, dari hasil hari ke-1 dan hari ke-2 Nah, dari tanaman A sampai tanaman DO Ada peningkatan panjang dari kacang hijau tersebut Nah, sekarang kita menginjak hasil yang ketiga Hari ketiga Tanaman A itu 121 mm Tanaman B ada 42 mm Tanaman C itu ada 91 mm Dan yang DO, tanaman DO itu 155 mm Sedangkan hasil yang hari ke-4 Tanaman A ada 155 mm Tanaman B 72 mm Tanaman C 135 mm Dan tanaman DO 192 mm Lanjut, tabel hasil pengamatan jumlah daun Panjang daun Panjang daun Tinggi batang dan panjang akar Lanjut, tabel hasil pengamatan jumlah daun Panjang daun Tinggi batang dan panjang akar Tanaman A, B, C, dan juga D Di hari terakhir sebagai berikut Dari tabel jumlah daun Tanaman A itu terdapat 2 Tanaman B terdapat 2 Tanaman C dan DO juga begitu Terdapat 2 Itu adalah jumlah daun Sedangkan yang panjang daun Tanaman A itu 10 mm Tanaman B 8 mm Tanaman C 15 mm Itu yang panjang daun Sedangkan yang tinggi batang Itu adalah tanaman A 14 mm Tanaman B 18 mm Tanaman C 15 mm Tanaman DO 20 mm Dan yang terakhir Setelah kita tadi mengetahui atau mengamati Dari hasil jumlah daun Panjang daun tinggi batang Yang terakhir adalah panjang akar Tanaman A itu mempunyai panjang 63 mm Selanjut tanaman B itu ada 45 mm Lalu tanaman C 46 mm Lanjut yang terakhir adalah tanaman DO yaitu 44 mm Setelah itu Keterangan pengamatan Nah disini pada hari pertama Tumbuhan mulai berkecambah atau tumbuh Di hari kedua akar dan batang mulai bertambah panjang Pada hari ketiga daun mulai menunjukkan wujudnya Dan yang keempat pada hari keempat yaitu kacang hijau menjadi tumbuh utuh Setelah tadi kita menyatakan pada hari tumbuh akar mulai bertambah Daun mulai menunjukkan wujudnya dan juga kacang hijau menjadi tumbuh utuh Sekarang yang paling penting yaitu adalah faktor yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan dari keempat tumbuhan Yakni yang pertama adalah faktor suhu Yang kedua adalah faktor cahaya Dan yang keempat adalah faktor air dan nutrisi Ini adalah keterangan dari hasil pengamatan Lanjut Langsung terakhir yaitu simpulan Nah kesimpulan dari kita menanam tumbuhan kacang hijau Atau kecambahan hijau yang mulai tumbuh Yaitu Untuk dapat tumbuh dan berkembang Tanaman tidak hanya memerlukan faktor internal Melainkan juga faktor eksternal Nah faktor eksternal meliputi kecukupan suhu Air Cahaya dan nutrisi Apabila terdapat ketidakseimbangan asupan Pada salah satu faktor eksternal tersebut Maka tanaman tidak dapat mencapai pertumbuhan yang optimal Nah Lalu berdasarkan tabel di atas Lalu berdasarkan tabel di atas Telah kalian ketahui Bahwa struktur teks laporan percobaan Terdiri dari apa saja Satu tujuan Yang kedua alat dan bahan Yang ketiga langkah-langkah Yang keempat hasil dan juga simpulan Saya rasa saya sudah menjelaskan tentang tadi Tujuan itu apa saja Alat dan bahan langkah-langkah hasil dan juga simpulan Saya pertegas lagi Dalam penyusunan struktur teks laporan percobaan itu Adalah yang paling utama Kalian harus tahu Tujuannya Tujuan untuk membuat teks laporan percobaan Itu ini untuk apa Itu harus jelas Yang pertama Nah yang kedua setelah kita menentukan tujuan Yang perlu dicatat Dan perlu kita ketahui adalah Bahan dan juga alat Nah kira-kira apa saja yang kita butuhkan Itu ditulis saja semuanya Nah setelah tujuan alat dan bahan lengkap Langkah-langkah Menginjak ke langkah-langkah Yaitu tahapan Tahapan untuk melakukan Teks percobaan itu apa saja Nah setelah langkah-langkahnya Atau tutorialnya Itu nanti kalian harus bisa Mengetahui hasil dan juga simpulan Simpulan dari teks laporan percobaan Di sini Selanjutnya Setelah struktur Teks laporan percobaan Yang akan saya Jelaskan Yaitu adalah Ciri kebahasaan Teks laporan percobaan Teks laporan percobaan Nah di sini Setelah kalian amati bagian di atas Coba sekarang kalian pahami penjelasannya Nah sebelumnya saya akan menambahkan yaitu Ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan Satu kalimat kompleks Yang kedua kalimat perintah Dan yang ketiga adalah Diksi Yang selanjutnya adalah Kalimat bilangan Nah pak Apa saja sih yang dimaksud Kalimat kompleks Kalimat perintah Diksi Kalimat bilangan Yuk Kita come on Keterangannya yaitu Satu Menggunakan kalimat kompleks Atau majemuk Jadi kalian harus mengerti dulu Apa arti kalimat kompleks Yang Dijabarkan Kalimat kompleks Itu sama juga dengan Kata atau Kalimat majemuk Nah Kalimat kompleks Atau majemuk adalah Kalimat yang memiliki Lebih dari Satu pola kalimat Yaitu kalimat kompleks Terdiri atas Lebih dari Satu kalimat tunggal Atau kalimat Simpleks Kalimat kompleks Dibagi menjadi Dua jenis Yaitu setara Dan Bertingkat Nah contohnya Ini adalah Percobaan Bertujuan Untuk membuktikan Bahwa pertumbuhan Dan perkembangan Tanaman Dapat dipengaruhi Oleh faktor Eksternal Itu contohnya Contoh dari Penggunaan Kalimat Majemuk Nah Lanjut Yaitu Kalimat perintah Penggunaan Kalimat perintah Disini adalah Untuk menjelaskan Langkah-langkah Dalam teks Laporan Percobaan Saya ulangi lagi Dalam penggunaan Teks Laporan Percobaan Itu hanya Untuk Memperjelas Langkah-langkah Itu pengertian Dari kalimat Perintah Sudah mengerti? Nah Saya contohkan Kalimat perintah Yang Dilaksanakan Atau Terdapat Pada Penjelas Langkah-langkah Dalam teks Laporan Percobaan Itu bagaimana Pak? Yang sudah Saya contohkan Tadi Strukturnya Sekarang Di aplikasikan Atau Kita Contohkan Masukkan Kedalam Ciri kebahasaannya Khususnya Pada kalimat Perintah Nah disini Kalimatnya berbunyi Siapkan Wadah gelas Ailiminel Lalu Diisi Dengan Tanah gembur Diberikan Kode Pada Wadah Tanaman Dengan Kode A B C Dan Do Itu Adalah Contoh Kalimat Perintah Dan Yang Ketiga Dalam Ciri Kebahasaan Teks Laporan Yaitu Diksi Apa sih Diksi itu Pak? Ya Diksi Yang digunakan Dalam Teks Laporan Percobaan Yaitu Penggunaan Istilah Teknis Menjadi Bagian Dari Unsur Bahasa Dalam Teks Rekaman Percobaan Yakni Pilihan Kata Atau Diksi Yang digunakan Sesuai Konteks Pilihan Kata Harus Dilakukan Dengan Tepat Jadi Kalian Harus Menyusun Kata Menjadi Kalimat Yang Tepat Ataupun Yang Jelas Sehingga Orang Lain Mengerti Maksud Dan Tujuan Dari Penulisan Teks Laporan Percobaan Yang Kita Buat Begitu Ya Itu Adalah Diksi Nah Selanjutnya Adalah K Adalah Kata Bilangan Kata Bilangan Dalam Teks Laporan Percobaan Biasanya Banyak Digunakan Pada Bagian Alat Dan Bahan Pada Ukuran Dan Juga Hasil Nah Disini Saya Contohkan Hari Hari Pertama Tanaman A Itu 21mm Tanaman B 22mm Tanaman C 12mm Dan Juga Tanaman Do 41mm Saya Ulangi Kata Bilangan Dalam Teks Laporan Percobaan Biasanya Banyak Digunakan Pada Bagian Alat Dan Bahan Saat Kalian Menuliskan Ukuran Baik Jumlah Maupun Hasil Itu Termasuk Kata Bilangan Nah Nah Setelah itu Setelah Penjelasan Saya Tentang Struktur Dan Juga Ciri Kebahasaan Teks Laporan Selanjutnya Adalah Kalian Nanti Saya Suruh Untuk Cari Dan Bacalah Teks Laporan Percobaan Boleh Dari Buku Ataupun Internet Itu Ya Jadi Saya Tidak Membatasi Boleh Dari Buku Maupun Internet Silahkan Kalian Mencari Referensi Dari Situ Lalu Setelah Kalian Mencari Dan Membaca Gunting Atau Print Teks Hasil Laporan Atau Teks Laporan Tersebut Dan Tuliskan Bagian Bagian Dari Struktur Teks Laporan Tersebut Nah Tadi Sudah Saya Jelaskan Struktur Strukturnya Apa Saja Setelah Kalian Mencari Dan Membaca Teks Laporan Percobaan Setelah Setelah Itu Kalian Harus Bisa Menuliskan Bagian Bagian Dari Struktur Teks Laporan Itu Yang Kedua Yang Selanjutnya Kalian Harus Tentukanlah Ciri Kebahasaan Teks Laporan Percobaan Yaitu Kalimat Kompleks Atau Pintah Dan Juga Istilah Teknis Atau Bisa Disebut Diksi Nah Setelah Itu Yaitu Laporkan Secara Tertulis Kepada Guru Pengajarmu Ingat Diingat Ingat Kelas 9A Sampai 9H Gurunya Siapa Saja Diingat Ingat Setelah Itu Setelah Mengerjakan Melaporkan Secara Tertulis Jadi Setelah Mengerjakan Di foto Dikirim Lewat WA Kepada Guru Yang mengajar Masing-masing Guru Bahasa Indonesia Jangan Yang lain Ini Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di kelas 9 Baik dari 9A Maupun 9H Nah Setelah Kalian Mengirimkan Foto Lewat WA Langkah Yang kelima Adalah Kertas Jawaban Tetap Disimpan Untuk Dikumpulkan Setiap Akhir Bulan Itu ya Penugasannya Nah Sekian Dari penjelasan Materi saya Semoga Apa yang kita Pelajari Secara daring Online hari ini Benar-benar Bermanfaat Dan Barokah Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tidak Berlo Wabarakatuh Sherika Il Jika Les Setiap Demерг Sk удар S Barokah